dan maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang bertanda tangan di bawah ini nama Adnan Agung dengan ini saya mohon maaf kepada Gus Miftah atas perkataan saya di pesan direct message instagram yang tidak pantas kepada Gus Miftah saya memohon kebaikan dan kebesaran hati Gus Miftah untuk memaafkan kesalahan saya saya mohon rito kepada Gus Miftah untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik dan damai yang mohon maaf Adnan Agung jadi gini ya teman-teman netizen ini Mas Adnan Agung yang kemarin DM saya persoalan meninggalnya Ustadz Maher seolah-olah saya memperlakukan beliau Ustadz Maher seperti itu kemudian mengatakan saya penjilan yang pertama Mas Adnan dan kawan-kawan ketahui saya tidak punya masalah dengan Ustadz Maher seluruh santrinya Gus Miftah kemarin surat hoib dan mendoakan Ustadz Maher karena saya gak punya masalah pribadi dengan beliau dan yang perlu netizen tahu ketika beliau di dalam tahanan saya mengajukan tiga kali untuk bisa menjenguk beliau dan karena masalah teknis sampai beliau meninggal saya belum pernah ketemu dengan beliau satu itu ya kemudian yang melaporkan Ustadz Maher bukan saya Miftah bukan Habib Lutfi bahkan saya pelapornya siapa saya gak tahu jadi kalau ada orang mengatakan itu pelaporannya dari Gus Miftah salah nah sekarang kondisinya beliau sudah gak ada seharusnya kita mendoakan beliau saya santri sholat jenazah saya minta untuk mendoakan beliau dan saya mendukung programnya Ustadz Yusuf Mansur untuk memberikan santunan kepada anak dan istrinya Ustadz Maher dan saya ikut bantu kenapa? karena saya gak punya masalah dengan beliau maka saya mau jenguk dan lain sebagainya bahkan Habib Lutfi juga mendoakan beliau gitu loh jadi sudah lah gak usah memperkerosu asalah karena yang yang ngata-ngatain saya tidak hanya Mas Adnan banyak orang tapi yang gentle nih Mas Adnan maka Mas Adnan datang kesini saya terima kasih Anda belum datang sudah saya maafkan apalagi ngajak orang tua kan kasihan maka tolong teman-teman yang kemarin cepat emosi ini beliunya disini minta maaf saya maafkan gak usah memperkerosu asalah dengan bahasa-bahasa provokatif ya saya gak ada urusan dengan Ustadz Maher saya mendoakan beliau kemudian dan saya sangat menghargai pihak kepolisian ketika dalam hal ini divisi Humas Mabes Polri mengatakan dipaksa sama orang sebenarnya sakitnya apa tapi jawaban teman-teman Mabes itu luar biasa sudah cukup kami yang tahu saya menghargai itu menghormati itu dan tolong jangan diperpanjang lagi yang harus kita lakukan hari ini adalah mendoakan Ustadz Maher mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah SWT dan diberikan derajat khusnul khotimah Mas Agung gitu ya Anda gak punya masalah dengan saya saya tidak punya masalah dengan jenengan tolong satu hal saja pesan saya sekarang bukan mulutmu hari maumu tapi jempolmu hari maumu yang marah kan bukan saya tapi para netizen yang lain maka bisa lagi kalau mau posting kalau mau apa tolong dipikirkan fakir qobla antakzima berpikirlah sebelum kamu berbuat insyaallah kamu akan selamat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh